Setelah berlangsung hampir dua hari kebakaran, tiga toko bahan bangunan tepatnya di Kabupaten Cianjur akhirnya dapat dipadamkan. Satu jenazah korban pun ditemukan, setelah sebelumnya dua jenazah lainnya juga ditemukan. Petugas pemadam sejak pagi mulai memadamkan api yang masih menyala di bagian dalam toko bahan bangunan di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cianjur Kota. Namun saat api sudah sebagian padam, petugas menemukan satu jasad di bagian pintu toko yang terkubur oleh reruntuhan bangunan. Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban yang merupakan salah satu karyawan toko, dan dibawa ke kamar jenazah Ersud Desayang Cianjur untuk dilakukan otopsi. Sebelumnya, petugas juga sudah menemukan dua jenazah karyawan toko lainnya di dalam puing bangunan. Bupati Cianjur yang datang ke lokasi kejadian menghimbau kepada seluruh warga, setiap bangunan harus memiliki jalur evakuasi terlebih untuk mengantisipasi penanganan pertama terhadap kebakaran, yakni sebuah toko atau perusahaan apapun harus memiliki alat pemadam kebakaran. Pak, untuk mengantisipasi hal yang tidak terjadi lagi, Pak, ini setiap bangunan toko itu kan tidak ada jalan keluar, Pak. Nah, antisipasinya bagaimana, Pak? Ini menjadi pengalaman dan pengalaman buat kami. Tentunya nanti saya tukaskan, Pertib, kalau kita meluarkan izin di WBG, itu harus ada jalan dan luar. Ya, bukan jalan dan luar. Nanti kita cek semuanya, agar jangan sampai terjadi lagi di kebupatan yang jadi seperti ini. Sementara itu, penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun, dari keterangan karyawan toko yang selamat, api berasal dari pengerjaan las listrik yang kemudian menyambar ke gudang tiner dan cat. Untuk para korban meninggal dunia, pihak Pemkap Cianjur akan memberikan uang santunan. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.